Salah satu gejala COVID yang banyak dialami pasien adalah hilang rasa atau anosmia, tidak bisa mengecap dan mencium aroma. Nah ternyata, gejala yang sama sedang dialami beberapa pejabat negeri ini. Hilang rasa juga. Walau bukan indera fisik, tapi rasa untuk peduli, rasa untuk berempati, bahkan bersimpati. Contohnya, Lurah yang malah menggelar pesta pernikahan putrinya pada hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat. Ada juga anggota dewan yang ngeyel menolak di karantina, padahal baru datang dari luar negeri. Saya baru datang dari Kyrgyzstan. Saya cemas juga semalam. Mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Harusnya yang di karantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Mau contoh lain, ada anggota dewan lainnya meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus untuk pejabat negara. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyat. Bagaimana sampai dia datang ke emergensi terus terluntah-luntah? Saya sedih. Nggak sungkan tuh dia meminta supaya pejabat diistimewakan? Ya, kita juga ngerti lah ya kalau kondisi orang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi jelata. Dalam kondisi normal, kita bisa kok memberi pengertian kenapa para pejabat itu dikawal patwa, nyalain sirino di jalan misalnya. Mereka kan sibuk ngurusin kita-kita yang rakyat ini kan? Ngerti lah kita, selalu pengertian kok kita ini. Dalam kondisi gawat seperti ini, prioritas-prioritas bukan lagi dilandaskan oleh plat nomor mobil atau jabatan. Dalam kondisi darurat, prioritas dihitung pada kegentingan. Mana yang lebih gawat kondisinya, mana yang lebih rentan, mana yang lebih urgent menerima bantuan. Muncul lagi tiba-tiba anggota dewan yang tetap meminta keistimewaan. Saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat EICU. Pak, Bu, mohon maaf nih. Kita-kita juga nggak mau dengar ada yang teriak-teriak, please, saya butuh oksigen untuk bapak saya. Tolong, saya butuh kamar rumah sakit untuk ibu saya. Adik saya butuh plasma darah. Saya mohon ada ambulans yang mengantarkan jenazah kakak saya. Intinya bukan hanya pejabat, seluruh rakyat juga tidak ingin mendengar ICU penuh, UGD penuh, puskesmas penuh. Rakyat juga boleh dong maunya tiap sakit ada yang merawat, tiap bergejala ada yang ngesuap, tiap sesak napas ada oksigen, tiap butuh ambulans ada yang siap menjemput. Tapi kita memang hidup di kala pandemi. Hari-hari ketika banyak hal jauh dari ideal. Tidak semua yang kita mau itu bisa didapatkan begitu saja. Kita tahu, ngerti, pahamlah semua itu. Tapi kami sungguh kurang paham. Gimana caranya ICU harus selalu tersedia buat pejabat? Muang faktanya di mana-mana ICU penuh? Ya masa iya ada rakyat yang lagi di ICU kalau ada pejabat butuh terus dikeluarin ke parkiran gitu? Kalau ada pejabat butuh tabung oksigen, masa iya sih tabung oksigen yang dipakai pasien terus dicabut? Nggak mungkin kan? Dan kalau kemarin-kemarin lupa menyapa warga, nggak apa-apa juga. Toh rakyat sudah biasa dicueking. Apalagi saat kondisi normal. Rakyat juga lagi asik-asiknya kerja kok. Tetap bisa happy, tetap bisa kumpul-kumpul sama keluarga, teman, kolega. Tapi sekarang, saat situasi sedang genting, kalau tetap tidak bisa hadir dengan solusi-solusi konkret, minimal jangan bebani rakyat dengan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan. Karena belum semuanya hilang rasa. Pernyataan tanpa empati itu luka yang masih terasa diderita. Terima kasih telah menonton!